Pasca debat kelima tadi malam, Pemirsa 3 Capres Pemilu 2024 langsung tancap gas melanjutkan kampanye untuk mendapatkan dukungan suara di tanggal 14 Februari esok. Apa agenda kampanye mereka hari ini? Ada rekan-rekan kita, ada Rifandi Kamaru yang akan mengabarkan mengenai agenda kampanye Capres Menurut Satwa Anies Baswedan di Kota Mubagu. Rifandi, apa saja agenda dari Anies Baswedan di sana dan poin-poin apa saja yang disampaikan dalam kampanye hari ini? Ya baik-baik, saya akan melaporkan di mana hari ini, Senin tanggal 5 Februari di mana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengelar kampanye terbuka di lapangan Molino, Kota Kota Mubagu. Dalam kampanye tersebut di mana calon nomor urut 1, Capres nomor urut 1 ini berjanji jika terpilih nanti dirinya akan memperjuangkan bagi sektor pendidikan, terutama untuk meningkatkan sektor pendidikan yaitu mendirikan beberapa universitas yang ada di wilayah Kota Mubagu terutama untuk wilayah Bolamongonoraya. Tidaknya itu, di mana calon presiden nomor urut 1 ini juga berjanji jika terpilih nanti bahwa pasangan Amin ini akan memperjuangkan cita-cita masyarakat Bolamongonoraya untuk menjadikan daerah Bolamongonoraya sebagai salah satu provinsi yang baru. usai mengelar kampanye asbar di lapangan Molino, Kota Kota Mubagu di mana calon presiden nomor urut 1 ini langsung bertolak ke Manado usai mengelar dengan menggunakan helikopter bahkan berjanjanya calon presiden nomor urut 1 ini dia akan melaksanakan safari politik di wilayah Manado kembali sektor pendidikan itu yang ditekankan oleh Anies Baswedan dalam kampanyenya hari ini terima kasih Rifandi atas laporan Anda langsung dari Sulawesi Utara terima kasih